Hai, Shalom Aoger, senang sekali kita dapat bertemu kembali di Ibadah Aog Online, GMS Semarang. Kami percaya nggak ada jarak di dalam hadirat Tuhan ya, dan nggak kerasa juga sentar lagi sudah Natal. Ayo kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Dan pastinya kami juga mengucapkan untuk kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, Welcome Home, dan jangan ragu untuk gabungkan diri kalian ke dalam komunitas seruani kami yang bernama Connect Group. Dan pastinya juga kami rindu untuk selalu terhubung dengan kalian, kalian dapat subscribe YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah Diy dan follow akun Instagram kami di at GMS Semarang. Nah, untuk kalian yang mungkin memiliki pergumulan, punya beban berat, dan rindu untuk didoakan, kalian dapat menghubungi ke nomor WA di 08222-30390. Marilah teman-teman saat ini kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer maupun scan QR Code pada nomor rekening dan barcode berikut ini. Marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih atas setiap berkat yang kau berikan untuk kami. Dan kini kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat dan untuk memuliakan namamu. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Persiakan hati kami supaya kami dapat menerima semua firman yang akan disampaikan dan pastinya merema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah guys. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita. Dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Cepat untuk taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu quality. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kamu mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya. Tapi semua jadi murid-murid. Yang berbuah-buah lebah. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya. Berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap memuji Tuhan, Amen. Siap memuji Tuhan, Amen. Katakan keusian ini. Come on. Dia mencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tak tanya tak tergoyakan, dia tak tersantrikan. Hanya dia yang sempurna. Hanya dia yang sempurna. Masyur segala perbuatannya. Jika ada di sisiku. Siapa lewanku? Tiada pernah ku ragu. Serahkan hidupku. Serahkan hidupku kepadanya. Raja Semesta. Walau padai pengada. Tuhan terbang tinggi bersamanya. Say. Raja Semesta. Raja Semesta. Hey. Jika hidupku. Say. Lalu. Lalu. Hanya dia yang sempurna. Lalu. 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 Walauanku Sekadar pun aku ragu Serahkan hidupku kepadanya Raja Semasa Walau padai mengada Ku kan tebang tinggi bersama dia Raja Semasa Sing Anggap kedua tanganmu katakan Masuklah perbuakannya Jika dia di sisiku Siapa luanku Tiada pernah ku ragu Serahkan hidupku kepadanya Kami serahkan semuanya padamu Raja Semasa Walau padai mengada Ku kan tebang tinggi bersama dia Raja Semasa Raja Semasa Sekali lagi nyanyi buat Tuhan kita Serahkan Raja Semasa Amin 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 Sampai dia Haleluya Angkat syukurmu dan sembah dia Sebabnya Allah yang layak untuk dipuja Dan disembah, ditinggikan Yes, yes, yes Kala yang disembah Tuhan Hallelujah, hallelujah, hallelujah Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanku Raja segala bangsa yang maha kuasa Kau mulia Tuhan Kau mulia Tuhan Besar dan ajaiblah karyamu Adil dan benar jalanmu Jalanmu Raja segala bangsa yang maha kuasa Mulia demamu Layaklah 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 Segala bangsa Sudut Sudut Kau matamu Sudut Kau matamu Sudut Kau matamu Duk Sudut Kau matamu Tuhan, segala bangsa-Mu sujud kepadamu, ya, sebaiklah layak gudu, layak di sembel. Berikan sorok-sorok kemuliaan bagi Tuhan kita, nantikan sekali lagi pujian ini, katakan. Bersiarkan ajaiblah karyamu, ya, ya, sebaiklah tekanlah jalanmu. Keraja skala bangsa yang maha kuasa, mulia nama dan layaklah Tuhan. Kerajaanlah, segala bangsa, sujud kepadamu. Kerajaanlah, segala bangsa, sujud kepadamu. Kerajaanlah, segala bangsa, sujud kepadamu. Baiklahатов, ya, 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 di sembel. Oh biar semua yang bernampas Membunuhi menyebabkan kebutuhan Amin, amin Amin, amin Engkau lah ya Amin, amin Engkau layak ku duduk dan layak Kau layak disomba sempat ya Layaklah segala bangsa Suju kepadu Kami tuju tanja kepadamu Sebab kawalah yang kudus Engkau layak ku duduk Dan layak disomba sempat kawalah yang kudus Sebab kawalah yang kudus Kau layak disomba sempat kawalah Sebab kawalah yang kudus Layak disomba Engkau layak disomba Halo, shalom semat Army of God Yang ada di GMS Regional Jawa Tengah Senang sekali kalau hari ini saya diberikan kepercayaan Untuk menyampaikan sesuatu pada Anda Karena saya tahu hari ini saya juga dari Jawa Tengah Makanya ketika dikasih informasi untuk bisa ngisi di Regional Jawa Tengah Excited banget gitu ya Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu gini Hari ini Anda dan saya tinggal di dalam dunia digital Dimana tiap-tiap orang apalagi anak-anak muda Siapa yang enggak tahu tentang digital Mereka pasti tahu kalau ditanya Apakah kamu punya Youtube? Pasti Mereka akan jawab Ya aku punya Youtube Apakah punya Facebook? Apakah punya Instagram? Pasti Kebanyakan dari Anda pasti punya itu semuanya Karena anak saya kelas 2 SMP dan 4 SD Mereka pun kayak gitu Mereka senang sekali dunia digital Bahkan kemarin saya buka di Instagram Ada opa-opa, oma-oma bahkan kakek-kakek, nenek-nenek Mereka pun enggak mau kalah dengan anak-anak muda Mereka sangat eksis juga di Instagram maupun di Facebook Nah hari ini kita harus menyadari bahwa kita tinggal di dunia digital Adakah berbaiknya dunia digital itu membuat kita itu kayak gini loh saudara Pasti diantara Anda akan tanya gini What's next? What's new? Ada apa? Ada sesuatu yang baru apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Sehingga dunia digital itu sebenarnya menguntungkan kita Karena apa? Membuat kita yang tidak tahu jadi tahu Dan yang kedua Yang membuat kita yang dulu cari tahunya lama Sekarang jadi enggak lama Karena apa-apa yang akan kita Yang ingin kita ketahui semuanya bisa kita cari dengan mudah Tapi hari ini perlu kita cermati Dunia digital yang harusnya baik untuk Anda dan untuk saya Apalagi untuk anak-anak muda yang terus eksis di dalam dunia digital Itu akan jadi warning ketika hari ini kita enggak cermati di sisi negatifnya Nah segi positifnya tadi kita bisa makin cepat Kita yang enggak tahu kita cepat bisa tahu semuanya itu Nah tapi negatifnya adalah membuat kita ini jadi bingung Karena anak saya dulu yang dua SMP saya tanya Hai Reh kamu besok kalau besar mau jadi apa? Dan dia dulu sebelum eksis di dunia begini saudara Dulu kita tanya dia langsung jawab Mom Reh pengen jadi orang yang bisa aplikasikan Tentang robotik, tentang coding Nah tapi hari ini saya tanya Hari ini kamu kalau nanti besar mau jadi apa? Dan dia bingung mau jadi apa? Karena dia ngomong gini mom robotik juga bagus Coding juga bagus Tapi programmer kok juga bagus ya Reh lihat waktu di Youtube Tapi juga waktu apa namanya Orang pegang kamera jadi kameramen kok juga bagus ya Nah sekarang Reh bingung Reh harus pilih apa Anak saya yang kedua yang kelas 4 SD pun juga seperti itu Dulu dia bisa jawab aku pengen seperti ini Tapi sekarang dia saya tanyain Karena dia sering lihat Youtube Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Dia ngomong meme waktu lihat orang masak-masak Meme pengen jadi chef Tapi meme juga pengen jadi desainer Tapi meme juga pengen jadi ini Begitu Nah dari situ saya cuma merenungkan kayak gini Wah hati-hati ini Harusnya sesuatu yang baik Harusnya sesuatu yang menguntungkan di dalam dunia digital ini Tapi kalau kita gak cermati Sesuatu yang baik itu bisa merugikan hidup kita Nah saat itu saya bergumul Tuhan kalau begitu Anak-anak muda ini harus belajar apa? Di dalam dunia digital ini kita harus belajar apa? Supaya kita tahu sebenarnya maksud Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu apa? Yang harus terjadi dalam hidupku itu apa? Karena kalau kita gak cermati itu Maka yang terjadi sesuatu yang bagus Akan jadi sesuatu yang kurang bagus Makanya saya berdoa Awalnya saya lihat anak-anak saya Kenapa kok jadi seperti ini? Saya bergumul Saya berdoa Saya ngerenung Dan satu poin yang saya dapat Yang perlu ditambahkan Pada anak-anak muda yang ada Yaitu apa? Tentang fokus Jadi dunia digital biarin terus berjalan Karena dunia digital semuanya itu baik adanya Tapi kenapa kok kita jadi bingung Tentang masa depan Tentang Tuhan pengen apa? Tentang maksud Tuhan itu apa? Karena satu Kita butuh belajar fokus Nah hari ini kita akan belajar sama-sama Sebenarnya kenapa kok kita harus belajar tentang fokus? Karena fokus itu punya kekuatan Contohnya di mana C? Kayak gini Anda semuanya tahu kaca pembesar kan ya Semuanya dah gede-gede Waktu SD pasti juga belajar tentang kaca pembesar Nah kaca pembesar itu punya sumbernya Yaitu sinar matahari Nah tapi kaca pembesar kalau dia tidak fokus Waktu itu anak saya queen pegang kaca pembesar dan dia belum bisa fokus Akhirnya kaca pembesarnya diserong ke kiri, diserong ke kanan, dibuat puter-puter Makanya kaca pembesar tidak bisa berdampak apapun Tapi ketika saya pegang tangannya Ajarin dia untuk fokus memegang kaca pembesar itu Maka kaca pembesar itu bisa dari sinar matahari Sinar mataharinya ke kaca pembesar di dalam fokus Kemudian kaca pembesar itu bisa nembus sinarnya Maksud saya bisa nembus sebuah kertas Dan kertasnya bisa terbakar Dan saya percaya kalau di sekeliling kertas itu ada ranting-ranting kering Maka ranting-ranting pun akan terbakar Kalau di sekelilingnya lagi ada sesuatu mungkin yang hutan yang luas begitu Hutan pun bisa terbakar oleh sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana tapi fokus Nah hari ini Anda harus tahu Anda dan saya kalau fokus dampaknya bisa begitu besar Bisa membakar orang-orang yang mungkin hari ini sedang kekeringan rohani Kalau kita fokus mungkin kita bisa menjadi dampak yang besar bagi mereka Contoh apalagi C? Contoh begini Kalau hari ini Anda perhatikan ada seorang pelatih olahraga Di mana seorang pelatih ini sedang melatih kumpulan olahragawan Di mana dia mau berlomba di nasional maupun internasional Nah seorang pelatih akan memberikan semua yang dia punya Baik dia punya teknisnya, baik dia punya caranya Dia juga akan melatih makananmu harus seperti ini Dia akan melatih fisik itu harus dijaga seperti ini Olahraganya harus seperti ini Dia akan berikan semuanya kepada anak-anak didiknya Tapi ketika masa pertandingan itu dimulai Maka seorang pelatih dia akan ada di pinggir lapangan Dan dia cuma akan bisa berkata kayak gini Nggak bisa ajarkan Hei ingat nggak pelajaranku yang dulu itu loh Ingat nggak yang tak ajarkan tentang teknis kayak gini loh Nggak bisa seperti itu Tapi seorang pelatih ketika anaknya di medan pertandingan Seorang pelatih hanya bisa ada di pinggir lapangan Dan dia hanya bisa berkata Nak hey si A fokus, fokus Masukkan bola itu ke gawang Hey si B fokus Masukkan, masukkan Kamu kurang ke kiri Fokus, masukkan bola itu ke gawang Dan akhirnya ketika dia fokus Maka dia bisa menendang bola sampai ke gawang Dan kemenangan itu diraih oleh orang-orang tersebut Nah dari sini kita belajar apa? Belajar seperti ini loh Kalau hari ini Anda sudah diajar banyak hal Anda belajar di gereja tentang MSG, tentang CGT Sudah banyak orang yang mendidik hidup Anda lewat one on one Mungkin pemimpin rohani Anda sudah ngajari banyak hal kepada Anda Cara-caranya, jalan keluarnya, semuanya Atau mungkin hari ini Mama Anda dan Papa Anda sedang mengusahakan hidup Anda Supaya Anda benar-benar sekolah dan dapat ilmu Dapat pendidikan, dapat tempat kuliah yang the best untuk hidup Anda Tapi kuncinya satu Anda dapat ilmunya, Anda dapat skillnya Anda dapat terbaik dari orang tua jasmani maupun orang tua rohani Tapi kuncinya satu Ketika di medan pertandingan artinya di kehidupan sesungguhnya Hidup Anda tidak fokus pada sesuatu Maka engkau tidak bisa meraih sesuatu Kalau engkau enggak punya aku harus ke arah mana ya Kayak tadi bingungan Ya aku mau jadi youtuber Aku mau jadi desainer Aku mau jadi kameramen Aku mau jadi ini, aku mau jadi itu Pertanyaannya terus mau jadi apa? Nah jika Anda bingung, enggak ngerti fokus Anda apa Maka ingat Sampai kapanpun pendidikan seluar biasa apapun Anda tetap tidak akan jadi siapa-siapa Makanya kita butuh satu yang namanya fokus Apalagi anak-anak muda, generasi muda Dimana masih panjang perjalanannya Dimana cita-cita Anda harus Anda raih Anda butuh yang namanya fokus Supaya benar-benar Anda bisa meraih Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan Anda Amen Nah hari ini kita akan belajar sama-sama Sebenarnya apa kata verman tentang fokus Karena biasanya nih Apalagi sesama anak muda Ketika kita ketemuan Kita akan berkata kayak gini Eh fokus, fokus Tapi sebenarnya kita sendiri enggak paham Apa arti fokus Dan apa kata verman Tuhan Apakah Tuhan juga menginginkan untuk kita fokus Kita akan kupas bareng-bareng Tuhan pun menginginkan anak-anaknya untuk fokus Yuk kita buka sama-sama di 1 Korintus 10 ayat ke 23 Saya bacakan sama-sama untuk Anda ya Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun Artinya apa? Ini yang ngomong adalah firman Allah Firman Allah adalah Allah sendiri Dimana Allah pengen ngomong gini loh Aku pengen setiap anak-anakku untuk fokus Fokus itu apa? Fokus menurut firman Allah Dikatakan kayak gini Segala sesuatu boleh kau lakukan? Ya boleh Tanya lagi tadi di ayat berikutnya Di kalimat berikutnya Beneran tak boleh dilakukan? Boleh Tapi kuncinya satu Boleh kau lakukan Asal segala sesuatu yang kau lakukan itu Berguna dan bisa membangun hidupmu Untuk kau bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah Artinya apa? Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kau lakukan Kalau tidak mencapai tujuan dan kehendak Allah Tidak membangun hidup Anda Kau perlu pikirkan kembali Sebab menurut saya Kalau kita pelajari firman Tuhan sama-sama Kita belajar kayak gini loh Tuhan itu prinsip Tuhan itu Tuhan gak mau kita tuh pegang buahnya Jadi orang yang seksi sibuk Sibuknya minta ampun Ikut kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan Z bahkan Tapi dari semua kegiatan Kelihatannya orang lihat kita Wih sibuk banget Tapi dari semuanya yang kita lakukan Sebenarnya kita semuanya gak maksimal melakukan itu Nah Tuhan pengen gak usah banyak-banyak Kapasitas yang Tuhan beri ke kamu berapa Tapi kamu garap dengan fokus dan menghasilkan buah dalam kehidupanmu Contoh kalau hari ini Tuhan mempercayakan engkau dua atau tiga Lakukan dua atau tiga itu dengan fokus Dan benar-benar bisa menghasilkan buah Orang bisa lihat Kamu pun ketika menjalani dua atau tiga ini bisa benar-benar puas Karena apa? Karena benar-benar bisa melihat Apa yang kugarap menghasilkan sesuatu Daripada buahnya yang kugarap tapi gak ada hasilnya apapun Nah Tuhan pengen Anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar Yaudah jalankan ini itu tapi buahnya gak jelas Tuhan pengen anak-anaknya lakukan beberapa hal yang Tuhan percayakan Fokuslah ke situ Sampai engkau sendiri tahu Bahwa ketika engkau jalankan itu semuanya Itu semuanya benar-benar menghasilkan buah Dan orang lain pun bisa merasakan buah itu Dan engkau pun bisa ngerasain puas Ketika engkau tahu Bahwa yang kugarap tidak sia-sia Yang kugarap menghasilkan sesuatu Yang kugarap hari ini benar-benar orang lain pun bisa mencicipinya Itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan sama-sama Katakan amin Nah hari ini kita akan belajar gini Kalau begitu kenapa kok kita harus fokus? Ya Cek aku ngerti Kalau fokus nanti goalnya akan seperti itu Tapi kenapa kok kita harus fokus? Kita akan belajar tiga hal saja Yang pertama adalah Fokus akan memberi dampak dan efektivitas kehidupan Artinya apa? Ketika kita benar-benar fokus Hidup kita ini akan benar-benar jadi dampak Bukan ngambang, bukan setengah-setengah Tapi benar-benar jadi pengaruh Bisa jadi pengaruh Bisa jadi dampak Dan hidup kita ini bisa efektif Karena efektif maka bisa jadi dampak Karena efektif maka bisa jadi berkat bagi banyak orang Kita buka di Masmur 20 ayat yang kelima dikatakan seperti ini Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan Sekali lagi ya Dikatakan seperti ini Akan diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan Artinya apa? Segala sesuatu hanya dapat Tuhan berikan kepadamu Apabila engkau sendiri loh Menginginkan dan merencanakannya Dari sini kita belajar kayak gini Kenapa kok kita butuh fokus? Karena Tuhan hanya Tuhan hanya bisa mengabulkan Tuhan hanya bisa memberikan sesuatu kepada kita Kalau kita sendiri ini bisa ngerti Apa sebenarnya yang kita inginkan Nah kalau kita sudah ingin di dalam hati Maka kita akan melakukan sesuatu Supaya apa yang kita rindukan itu benar-benar bisa jadi Dalam kehidupan kita Nah masalahnya hari ini Kalau saya boleh tanya kepada Anda Belum tentu semuanya di tempat ini Bisa jawab Dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Kalau saya tanya kepada Anda kayak gini Hai si A Kamu hari ini pengen hidupmu jadi kayak apa? Atau kayak gini Nanti setelah kamu lulus Kamu pengen jadi seperti apa? Mungkin beberapa di antara Anda Anda jabarkannya terlalu lebar Ya aku nanti Aku pengen hidupku tuh jadi seperti ini loh Tapi aku juga pengen ini Tapi aku juga rindu ini Tapi aku juga pengen sekali ketika aku berdoa Aku merindukan ini Atau kalau enggak Ya nanti kalau aku lulus Aku pengen jadi bisnis woman yang sukses Aku juga pengen pernikahan bahagia Dapat pacar luar biasa Kemudian aku mungkin punya lima perusahaan Aku mungkin diberkati Tuhan dengan rumah Yang bukannya satu tapi beberapa Apapun itulah Tapi maksudnya saat ini dulu Apa yang kau inginkan Apa yang kau rindukan sungguh Yang keluar dari hatimu Apa dulu? Saya tahu pengen ini itu Blah, 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 blah Semua orang pasti menginginkan itu Tapi kalau keinginan kita banyak Dan kita enggak fokus Apa dulu yang akan kau garap Apa dulu yang akan kau perjuangkan Maka segala keinginanmu yang kelihatannya luar biasa Kelihatannya bagus Tapi banyak tadi Malah enggak akan jadi apapun Malah engkau enggak akan raih apapun Makanya banyak orang Waktu muda semangatnya luar biasa Tapi karena enggak fokus Keinginannya juga luar biasa Enggak salah dengan kerinduan dan keinginan Tapi sampai di umur lima puluh something Dia tidak jadi apa-apa Why? Ketika saya renungkan ini Maka kita butuh yang namanya fokus Supaya gini loh Dua tapi jadi Tiga tapi jadi Satu pun tapi jadi Itu yang lebih Tuhan inginkan Daripada kita banyak Tapi enggak jadi apa-apa Nah hari ini Coba renungkan Anda pengen hidup Anda jadi seperti apa? Dari tadi A, B, C, D, E Satu atau dua dulu aja Apa yang betul-betul kau inginkan Untuk jadi dalam hidupmu Karena verman Tuhan yang mengatakan Engkau pengen apa? Serindu apa? Sepingin apa? Itulah yang Tuhan akan berikan kepada hidup Anda Tapi kalau sudah pengen Jangan cuma sekedar Berdoa sama Tuhan Yang kedua verman Tuhan juga katakan Setelah ingin Engkau harus melakukan sesuatu Prinsipnya apa? Lakukan bagian kita Maka Tuhan yang lihat kerinduan hati kita Dan kita melakukan bagian kita Dia adalah Tuhan yang akan menyempurnakan Sampai apa yang kita rindukan Sampai apa yang kita kerjakan Itu betul-betul digenapi Dalam kehidupan Anda dan saya Halo, katakan amin Makanya hari ini Ayo coba cek di dalam hati kita Pengen apa? Rindu apa? Nanti setelah lulus Pengen apa? Ketika engkau berpacaran Engkau pengen Seperti apa? Nanti saya akan bahas berikutnya Tapi saya cuma pengen Sampaikan ini loh Sayang Kalau kita enggak fokus Dan akhirnya kita kaget di umur 50 Something Kita enggak raih apa-apa Kita enggak dapatkan apa-apa Kita enggak jadi anak muda Yang bisa Seperti anak panah tadi di tangan pahlawan Panah itu Akan jadi hebat Kalau panah itu nembus di sebuah titik Sasaran Atau tujuan Nah hari ini pun Kita akan jadi anak-anak muda yang hebat Yang luar biasa Yang jadi kebanggaan Tuhan Kalau kita bisa sampai satu titik Yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki Amin Nah Yang kedua Kita akan belajar ini Yang kedua Kenapa kok kita harus fokus Karena fokus Akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya Di pengkutbah 3 ayat 11 dikatakan seperti ini Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Kalau saudara perhatikan Nyanya bukan nyanya besar Tapi nyanya adalah nyanya kecil Artinya apa? Artinya segala sesuatu akan jadi indah Setiap kesempatan yang Tuhan berikan akan jadi indah Kalau yang lakukan Yang tanggung jawab Bukannya di atas Yaitu Tuhan Tapi segala sesuatu jadi indah Segala sesuatu jadi Jadi kita nikmati Jadi luar biasa Kalau tanggung jawabnya Ada di kita Artinya apa? Artinya Kita yang harus mengolah Setiap kesempatan yang Tuhan berikan Setiap apa yang Tuhan percayakan Kalau lelah itu dengan baik-baik Supaya apa? Bertanggung jawablah untuk lakukan Untuk garap itu dengan sebaik mungkin Supaya apa? Supaya setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan ke kita saat itu Waktu itu Kita benar-benar bisa menikmati Sebab firman Tuhan katakan Harusnya setiap kesempatan Setiap waktu yang diberikan Menjadikan segalanya itu Menjadikan segalanya itu jadi indah Kita nikmati sama-sama Nah Contohnya seperti apa? Gini Contohnya adalah Kalau Anda hari ini Diberikan kesempatan atau waktu untuk Kuliah atau untuk belajar Kalau Anda fokus Ambil dan hidupi firman Tuhan ini betul-betul dalam hidupmu Maka engkau akan menggunakan waktu kuliahmu Waktu belajarmu dengan sungguh-sungguh Ketika engkau fokus untuk kuliah Maka fokuskan betul-betul untuk belajar Cari segala sesuatu yang belum kau tahu Jadi tahu Dalemi apa yang belum kau dalemi Cari informasi banyak Jangan malah Harusnya waktunya Untuk belajar Engkau fokuskan Untuk pacaran Akhirnya apa? Akhirnya ketika Anda selesai kuliah Dan waktunya kerja Anda enggak tahu banyak hal Anda kalah bersaing dengan dunia luar Akhirnya Harusnya Anda bisa jadi Sambadi Kebanggaan Tuhan Anda tidak bisa jadi Siapa-siapa Amin Lagi Kalau hari ini waktunya nih Waktunya Anda pacaran Sudah mulai senyum-senyum nih Saya lihat di layar ini Kalau hari ini waktunya Anda pacaran Artinya Tuhan memberikan kesempatan Untuk pacaran Dan harusnya pacaran itu jadi indah Gunakan waktu pacaran Anda Dengan sungguh-sungguh Artinya apa? Ketika waktunya pacaran Kenalilah dia dengan sungguh-sungguh Kenalah dia Dia punya kelemahan apa Dia punya kelebihan apa Dia sukanya apa Dia komunikasinya kelihatannya Nanti ke depan pengennya seperti apa Pengennya Apa itu namanya Pengennya nanti ke depan Kalau umpamanya sampai menikah Prinsipnya sih sebenarnya Sekali pacaran untuk menikah Harapannya seperti itu Mulai discuss Kalau umpamanya pacarnya sudah sekian lama Mulai pikirkan Nanti kalau umpamanya sudah menikah Pengen membangun seperti apa Ayo gunakan waktu pacaran Anda Dengan sungguh-sungguh Kenalah dengan sungguh-sungguh Malah jangan kayak gini Waktunya pacaran Malah banyak ngambeknya Waktunya pacaran Malah banyak marahnya Karena masalah kecil Terus marahnya Marah-marah sekali Terus akhirnya lama Untuk punya waktu Meredam kemarahan Akhirnya Waktu yang harusnya bisa kenal Lebih lagi satu sama lain Waktunya habis Karena marah tadi Nah nanti ketika waktunya menikah Meskipun dengan orang yang sama Karena kita tidak fokus Waktu pacaran kita fokus pacaran Nanti ujungnya Ketika kita menikah Kita kaget Kok aku rugi ya Aku dulu belum kenal Betul-betul si A loh Aku betul-betul belum benar-benar Kenal dia punya kelemahan apa Dia punya kelebihan apa Sekarang waktunya Harusnya waktunya menikah Pernikahan bahagia Menikmati surga Surga kecil di tengah-tengah dunia Menikmati Apa namanya Bulan madu Malah jadi tempar Malah jadi marahan Why itu terjadi? Karena satu Kita tidak fokus Ferman Tuhan katakan Fokus itu artinya Ketika kesempatan tiba Harusnya Kita gunakan kesempatan itu Dengan sebaik mungkin Dan firman Tuhan katakan Ujungnya Pasti Indah Pada saat itu Pada waktunya Amin Nah Ayo sama-sama kita belajar Nah yang ketiga apa Kenapa kok kita harus fokus Yang ketiga adalah Fokus membuat Perhatian kita Tidak mudah dialihkan Oleh tantangan Dan kesusahan hidup Kita akan menjadi orang Yang terus Percaya diri dari dalam Ayatnya dimana? Di Ibrani 12 Ayat 2 Dikatakan seperti ini Saya cuma ngambil satu kalimat aja Karena panjang Ayatnya Ini berbicara tentang Yesus Yesus itu punya Kepribadian seperti ini Dia tekun memikul Salib Ganti Suka cita Artinya apa? Artinya Karena Yesus Fokus Dia punya tujuan Untuk membuat Anak-anaknya Membuat orang-orang Yang berdosa Yang harusnya Jauh dari Bapak Dia punya fokus Gimana caranya Mengembalikan Anak-anak Bapak ini Kepada Bapak Akhirnya apa? Akhirnya Karena dia fokus Meskipun Dia dikayu salib Meskipun Dia dicerca Meskipun Dia ditindas Meskipun Dia diludahin Meskipun Tidak enak Bagi dagingnya Tapi Dia tetap Terus maju Tetap Dia percaya diri Tetap Dia akan bangkit Dia tidak mudah Dilemahkan Dia tidak mudah Dijatuhkan Sebab dia Punya yang namanya Fokus Contoh lagi Ini Masa-masa Corona Corona Positif Tapi Di Full timer Full timer Kita juga Banyak Ibu-ibu muda Yang positif Artinya Mereka hamil Dan hari ini Sudah mau Melahirkan Detik-detik Waktu-waktu Mau melahirkan Dan Mereka datang Ke saya Dan tanya Mami Ada yang manggil Mami Ada yang manggil Mereka ngomong Seperti ini Mam Ini kenapa Sini ku sakit ya Kenapa Kaki ku bengkak ya Kenapa kok aku ini Sekarang gak enak Sekali kalau bangun ya Kenapa kok hari ini Kayak perutnya itu Mau bawa Mau kemana-mana Rasanya gak enak ya Dan dia nanya Mam Nanti kalau Melahirkan normal Kira-kira Sakit gak Saya ngomong Sama beberapa orang Kayak gini Kamu mau jawaban Jujur Atau betul-betul Jujur Sekali Dan dia ngomong Jujur mam Saya melahirkan Dua normal Dan saya ngomong Ke mereka-mereka Kalau kamu Tanya sama aku Tak kasih tau Dengan jujur Sewakitnya Minta ampun Tapi Dengar Sewakitmu Akan kerasa Gak sakit Ketika kamu tau Sebentar lagi Aku mau melahirkan Baby Yang lucu Sebentar lagi Aku mau Dapet Baby Anugerah dari Tuhan Baby yang cantik Maka Kamu gak akan Sakit Ya sakit Tubuhnya rasa sakit Tapi ketika jalani Ketika kita punya fokus Ketika kita tau Kita mau dapet apa Maka Segala sesuatu Akan kita jalani Dengan mudah Karena kita tau Ujungnya Kita akan dapet Sesuatu Yang luar biasa Nah Kayak gitu Jadi Gak akan kerasa Sesuatu yang Gimana gitu Nah Kalau bahasa Perfilmannya nih Saya bisa ngomong Ke anda Kita ini Kalau punya fokus Kayak gitu Kita akan jadi Orang Kristen Yang die hard Susah Susah dimatikan Susah dibuat Jatuh Susah untuk Dibuat down Karena apa Kalau mau down Sudah terkapar Betul-betul mau jatuh Gak bisa jatuh Betulan Karena apa Karena punya Fokus tadi Punya tujuan Dia akan bangkit Kembali Dihimpit Bangkit kembali Dipepet Bangkit kembali Punya beban Punya persoalan Punya pergumulan Dia gak mudah Dimatikan Dia akan bangkit Kembali Karena dia punya Fokus Tujuanku adalah Aku akan Raih ini Dan Tuhan Akan menolong Aku Untuk Aku pun bisa Meraih itu Semuanya Halo katakan Amin Saya berdoa Dan berharap Apalagi masih Muda-muda Semua nih Ayo Jangan 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 gampang Lemah Jangan Gampang Don Jangan Gampang Apa ya Gak diajak Senyum sedikit Sama teman CG Gak diajak Apa namanya Bergabung Di dalam CG Terus kita berkata Gak cegi-cegian Gak ke gereja-gerejaan Gak boleh Ayo Kita harus bangkit Sampai tujuan Dan rencana Allah Benar-benar tergenapi Dalam kehidupan Anda Sebab Tuhan Punya kehendak Punya rencana Punya cita-cita Yang luar biasa Untuk hidup Anda Halo katakan Amin Nah satu poin Terakhir dari saya Saya tahu Ketika saya Sudah menyampaikan Ini kepada Anda Anda Mulai paham Mulai ngerti Mulai excited Ya aku pengen Kalau gitu hidupku Gak mau Biasa-biasa Aku mau meraih Janji Tuhan Aku mau fokus Aku mau bangun fokus Di dalam kehidupanku Saya ngerenung kayak gini Kenapa ya Kok banyak anak-anak muda Ketika dia Hari ini Tahu firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dapatkan sesuatu Dari Tuhan Mereka excited Dan hari ini Mereka mulai memutuskan Untuk fokus Tapi saya lihat Ada beberapa Orang Yang hari ini Ketika dia memutuskan Mau sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Tapi kenapa dia kok Jatuh lagi Dia Lemah lagi Dia Drop lagi Akhirnya Apa yang jadi janji Dan kehendak Tuhan Dia tidak bisa Raih Saya ngerenung Ada apa Di balik ini semuanya Satu poin Ayat terakhir Di Filipi 3 Ayat 13-14 Berkata seperti ini Saudara-saudara Aku sendiri Tidak menganggap Bahwa aku Telah Menangkapnya Artinya Dia berkata gini Aku tahu Tuhan punya plan A B Dan C Yang A Sudah aku tangkap Tapi yang B Dan C Belum aku Raih Aku belum Raih itu Tapi aku tahu Aku akan bisa Meraih B Dan C Kalau Aku punya Mentalitas ini Yang harus Ku bangun Dalam hidupku Mentalitas apa Tetapi Inilah yang Kulakukan Aku Melupakan Apa yang Telah Di belakangku Dan mengarahkan Diri Kepada apa Yang dihadapanku Supaya apa Supaya Bisa berlari-lari Kepada tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Atau Rencana Allah Yang Tuhan Sudah tetapkan Dalam kehidupan Anda Dan kehidupan saya Dari ayat ini Saya belajar Gini Kenapa ya Banyak Anak-anak Tuhan Yang gak bisa Ngeraih Apa yang jadi Janji Tuhan Padahal Dia sudah Excitednya Luar biasa Karena satu ini Masih Ada Masa lalu Masa lalu Yang mungkin Menggores Kerohanian Kehidupan Anda Dan itu Nempel Di dalam hati Dan pikiran Anda Sehingga Ketika Engkau Pengen Maju Tadi dikatakan Ferman Tuhan Pengen lari Pengen Maju Pengen Menggapai Rencana Tuhan Pengen Ambil Kehendak Tuhan Akhirnya Gak bisa Dapat Apa yang menjadi Kehendak Dan rencana Tuhan Kenapa hal itu Terjadi Karena Orang tersebut Masih ada Masa lalu Masih ada Masa lalu Yang nempel Di dalam hati Dan pikiran Dia Dan dia Tidak bisa Untuk terus berlari Untuk mengarah Kepada tujuan Allah Masa lalu Contoh Ini loh Yang Ibles Kerjakan Di dalam Kehidupan Anak-anak Tuhan Ibles Itu sedang Membangun Yang namanya Benteng Di dalam Hati Dan pikiran Anak-anak Tuhan Bentengnya Terdiri dari Apa Benteng Terdiri dari Ini Batu Bata Yang terus Tertumpuk 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 Lama-lama Kokoh Dan benteng Di dalam Hati Dan pikiran Apa Aja Contohnya Di sini Ada Kekecewaan Ada Ketakutan Ada Penolakan Mungkin Hari ini Anak-anak muda Yang ada Di tempat Ini Anda Punya Masa lalu Dimana Membuat Anda Takut Ketakutan Itu Melekat Di dalam Hati Anda Penolakan Itu Melekat Di dalam Hati Anda Kekecewaan Itu Melekat Di dalam Hati Anda Sehingga Ketika Ada Sesuatu Yang baru Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Anda Contohnya Sudah Selesai Kuliah Ada Pekerjaan Yang di Depan Mata Anda Yang harusnya Anda bisa Tentukan Dan Anda Bisa Raih Pekerjaan A B Dan C Tapi Rasa-rasanya Anda Pengen Ambil Itu Kayak Rasanya Tidak Bisa Ketangkep Gitu Aja Kenapa Kok Kenapa Kok Enggak Bisa Jadi Bagian Anda Karena Sebenarnya Engkau Enggak Bisa Ngerai Itu Karena Ada Ketakutan Yang Ngelekat Di Dalam Hatimu Atau Kalau Enggak Ada Penolakan Yang Ngelekat Di Dalam Hatimu Contohnya Waktu Engkau Dulu Masih SD Atau SMP Mungkin Engkau Pernah Dibodoh Bodoin Sama Papa Sama Mama Atau Sama Guru Dan Dan Secara Enggak Sadar Itu Ngelekat Di Dalam Hati Dan Pikiran Mu Bahwa Aku Ini Ya Ya Aku Bodoh Meskipun Kau Ranking Tapi Sampai Satu Titik Ketika Ada Kesempatan Yang Baru Yang Tuhan Taruh Di Dalam Di Depan Mu Engkau 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 Muncul Gitu Aja Muncul Apa Muncul Tadi Aku Ya Mampu Aku Engkau Mampu Engkau 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 Taukah Benteng Ini Harus Dirobohkan Supaya Engkau Bisa Berlari Dan Mencapai Tujuan Allah Caranya Apa Satu Caranya Engkau Boleh Hanya Dengan Doa Karena Doa Itu Ngeroboin Kayak Gini Dalam Nama Yesus Setiap Benteng Benteng Yang ada Yang Ngelekat Dalam Kehidupanku Aku Robohkan Dalam Nama Yesus Roboh Semua Untungnya Saya Engkak Tendang Di Jepan Setelah Roboh Apa Yang Kita Lakukan Kalau Kita Pas Lemah Kalau Kita Pas Lelah Maka Kita Bisa Tersandung Dengan Ini Dan Akhirnya Kekecewaan Muncul Lagi Akhirnya Apalagi Ini Akhirnya Kita Ngerasa Dikianati Lagi Akhirnya Mau Maju Engkak Bisa Maju Nah Kalau Kita Benar-benar Mau Dimerdekakan Dan Terus Mau Maju Lari Engkak Terhalangi Oleh Apapun Dan Kita Bisa Menggepay Menjadi Kehendak Dan Rencana Tuhan Ambil Ambil Batu Batu Ini Tadi Kekecewaan Ambil Itu Dan Buang Ditubir Laut Yang Paling Dalam Dan Jangan Ingat-ingat Ini Lagi Dan Jangan Berpikir Ini Terus Tetap Ada Dalam Hidupmu Karena Engkau Harus Berpikir Ini Sudah Kau Buang Dan Tidak Akan Kembali Lagi Dalam Kehidupan Engkau Harus Berpikir Kekcewaan Memang Aku Dulu Pernah Dikecewakan Memang Aku Pernah Kecewa Tapi Hari Ini Di Dalam Nama Yesus Aku Tidak Izinkan Kekecewaan Melekat Di Dalam Hati Dan Pikiranku Mengikuti Kehidupanku Dan Aku Tidak Bisa Menggapai Menjadi Kehendak Allah Aku Akan Buang Kekecewaan Ini Jauh Jauh Dari Hidupku Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Buanglah Jauh Apa Katakan Dengan Kegagalan Memang Aku Dulu Pernah Gagal Tapi Bukankah Bersama Dengan Allah Yang Lalu Biarkan Berlalu Tapi Yang Saat Ini Tuhan Akan Menyertai Hidupku Kegagalan Buat Pelajaran Tapi Aku Tidak Mau Kegagalan Terus Ngekat Dan Menghantui Hidupku Aku Mau Kegagalan Ini Akan Menjadi Keberhasilan Dan Bersama Dengan Tuhan Segala Sesuatu Akan Gak Mau Nginget Nginget Lagi Masa Lalu Aku Mau Buang Jauh Jauh Dari Kehidupanku Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Semuanya Kau Harus Lakukan Itu Buang Jauh Jauh Dari Kehidupan Kalau Orang Berkata Kamu Jelek Hidupmu Pesek Katakan Enggak Aku Tahu Tuhan Setiap Kali Ciptakan Manusia Unik Adanya Dan Hari Ini Tuhan Pun Menciptakan Aku Indah Di Dalam Nama Yesus Segala Keminderan Yang Ada Dalam Hidupku Aku Buang Jauh Jauh Dari Hidupku Aku Berharga Di Mata Tuhan Dalam Nama Yesus Semuanya Engkau Buang Dan Akhirnya Engkau Menjadi Seorang Muda Yang Bebas Tidak Ada Lagi Sesuatu Yang Menghalangi Engkau Untuk Berlari Sebab Tidak Ada Reruntuhan Reruntuhan Masa Lalu Yang Ada Di Sekitar Sehingga Aku Bisa Lari Cepat Untuk Mencapai Apa Yang Menjadi Kehendak Dan Tujuan Allah Dalam Kehidupan Katakan Amin Satu Hal Aja Yang Saya Ketika Saya Berdoa Tuhan Taruh Di Dalam Hati Saya Tuhan Pengen Setiap Anak Anak Muda Yang Ada Pulih Terhadap Masa Lalu Supaya Engkau Bisa Berlari Cepat Dan Mencapai Menggapai Apa Yang Menjadi Tujuan Dan Kehendak Allah Dalam Kehidupan Dan Yang Kedua Setelah Itu Semuanya Berlalu Kedua Belajarlah Untuk Hidup Fokus Apa Yang Akan Kau Kerjakan Dulu Dan Apa Yang Akan Kau Lakukan Sampai Kau Betul Betul Bisa Menggapai Apa Yang Tuhan Rindukan Di Dalam Kehidupan Katakan Amin Dan Hari Ini Saya Berdoa Betul Saya Tahu Saya Ngerasa Ketika Saya Hari Ini Nyampaikan Sesuatu Untuk Anda Saya Ngerasa Ada Beberapa Anak Anak Muda Yang Butuh Dimerdekakan Dari Masa Lalunya Yang Melekat Di Dalam Hati Dan Pikirannya Dan Secara Engkau Mungkin Berjalan Luar Biasa Mungkin Kau Di Dalam Gereja Nyanyi Luar Biasa Tapi Sebenarnya Masa Lalu Terus Ngelekat Di Dalam Hati Dan Pikiran Dan Membuat Engkau 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 Bisa Berlari Menggapai Tujuan Allah Dalam Kehidupan Halo Katakan Amin Hari Hari ini Saya Selesai Tapi Saya Percaya Tuhan Akan Kerjakan Sesuatu Dalam Kehidupan Anda Tuhan Sayang Kepada Anda Apalagi Kepada Anak Anak Muda Yang Ada Di Tempat Ini Engkau Punya Masa Depan Yang Masih Jauh Yang Harus Kau Jalani Dan Kau Harus Menggapai Itu Semuanya Untuk Jadi Dalam Kehidupan Ayo Hari Ini Minta Tuhan Taruh Kedua Tangan Di Dadam Dan Minta Tuhan Tuhan Kalau Masih Ada Masa Lalu Yang Ngelekat Di Dalam Hati Dan Pikiranku Hari Ini Aku Minta Cabut Semuanya Itu Kalau Ada Kekecewaan Kalau Ada Penolakan Kalau Ada Keminderan Di Dalam Hatiku Kalau Ada Sesuatu Yang Mungkin Aku Melihat Papa Mamaku Terus Berantem Dan Aku Rasa Kecewa Banget Dengan Mereka Dan Ketika Aku Mau Maju Kedepan Menggapai Apa Menjadi Kehendak Tuhan Itu Terus Teringat Ingat Dan Menghalangi Aku Untuk Aku Bisa Meraih Apa Menjadi Kehendak Tuhan Kalau Itu Anda Ayo Sama Sama Kita Minta Tuhan Tuhan Pulihkan Pulihkan Hatiku Dan Pikiranku Bersihkan Hatiku Dan Pikiranku Terhadap Masa Berlari Dan Bisa Menggapai Apa Menjadi Kehendak Tuhan Bisa Fokus Garap Apa Dan Apa Yang Kugarap Bisa Jadi Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Katakan Amin Mari Kita Sama-sama Nyanyikan Lagu Ini Ini Yang Tuhan Ingin Terjadi Dalam Hidup Anda Semua Yang Adil Dan Suci Semua Yang Manis Yang Sedap Didengar Semua Kebajikan Yang Patut Dipuji Kupikirkan Semua Harusnya Ini Yang Terjadi Dalam Kehidupan Mu Hai Anak Anak Muda Yang Ada Semua Yang Benar Semua Yang Mulia Semua Yang Adil Dan Suci Semua Yang Manis Yang Sedap Didengar Semua Kebajikan Yang Patut Dipuji Kupikirkan Semua Itu Tuhan Kau melihat Setiap Anak-anak Mudamu Di tempat Ini Mereka Yang butuh Untuk Dibebaskan Mereka Yang butuh Untuk Breakthrough Di dalam Hati Dan pikiran Mereka Karena Masa Lalu Yang Mungkin Pernah Tertanda Tertambat Di dalam Hidup Mereka Hari Ini Hambamu Berdoa Tuhan Dalam Nama Yesus Biarkan Kau Melepaskan Itu Melepaskan Masa Lalu Yang Terus Menghantui Hidup Mereka Yang Terus Menghimpit Hidup Mereka Yang Membuat Mereka Tidak Bisa Maju Kedepan Hari Ini Hambamu Berdoa Tuhan Hambamu Tau Kau Mengasih Setiap Anak-anak Mudamu Kau Punya Cita-cita Kau Punya Kehendak Kau Punya Rencana Yang Mulia Untuk Hidup Mereka Biarkan Kau Allah Sendiri Yang Membebaskan Hidup Mereka Dari Masa Lalu Mereka Dan Biarkan Kau Allah Sendiri Hari Ini Memberikan Vision Yang Baru Dan Kau Allah Sendiri Yang Memberikan Hikmat Atas Setiap Mereka Supaya Mereka Memiliki Fokus Yang Benar Kepada Kehendak Dan Rencana Allah Dan Hambamu Berdoa Tuhan Apa Menjadi Kehendak Dan Rencana Allah Untuk Setiap Anak-anak Mudamu Di Tempat Ini Mereka Bisa Menggapainya Bersama Dengan Tuhan Hambamu Tau Mereka Anak Akan Menggapai Itu Semuanya Bersama Dengan Kristus Kami Bukan Anak Muda Yang Gagal Tapi Kami Anak Muda Yang Akan Terus Berkemanangan Di Dalam Tuhan Karena Tuhan Berjalan Bersama Sama Dengan Kami Anda Yang Tahu Tuhan Pulihkan Hidup Anda Dan Anda Mengambil Sebuah Komitmen Bahwa Aku Mau Terus Fokus Kepada Kehendak Dan Rencana Allah Hari Ini Anda Yang Bersedia Untuk Itu Semuanya Katakan Sama Sama Di Dalam Nama Yesus Amen 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 God Bless You Tuhan Memberkati Haleluya Mengucap Syukur Di Masa Masa Seperti Ini Kita Masih Bisa Menikmati Firman Tuhan Dan Mari Kita Jadi Anak Anak Muda Yang Mengerjakan Dengan Setia Amen Dan Hari Ini Sebentar Lagi Kita Akan Merayakan Bersama Sama Hari Kelahiran Yesus Yaitu Hari Natal Saya Sangat Excited Dan Hari Ini Saya Rindu Berdoa Buat Teman Teman Yang Mungkin Belum Pernah Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Pribadi Hari Ini Saya Pengen Menuntun Kalian Di Dalam Doa Keselamatan Mari Buat Teman Teman Yang Belum Pernah Menerima Yesus Bisa Taruh Tangan Kalian Di Dada Yang Tidak Pernah Meninggalkan Kami Kau Menciptakan Kami Dengan Sempurna Dengan Segala Yang Terbaik Kasih Mu Begitu Besar Ya Tuhan Kami Mengucap Syukur Tuhan Hari Ini Kami Mendengar Kebaikan Mu Kami Tahu Kau Adalah Satu Satunya Allah Yang Menebus Setiap Dosa Dosa Dan Kesalahan Kami Hari Ini Kami Orang Orang Yang Berdosa Ini Minta Biar Hari Ini Pengampunan Pertobatan Diberikan Dan Kami Mau Percaya Dengan Mulut Dan Dengan Hati Kami Bahwa Engkau Adalah Satu Satunya Tuhan Juru Selamat Pribadi Yesus Kristus Bertatalah Di Dalam Hati Kami Pimpin Kami Tuhan Roh Kudus Masuk Dalam Hati Kami Dan Pimpin Dari Hari Ini Sampai Selama Lamanya Dalam Nama Yesus Haleluya Amen Congratulations Buat Kalian Yang Baru Saja Didoakan Jangan Lupa Untuk Klik Link Di Atas Kami Pengen Mengenal Kalian Lagi Dan Mari Kita Bersama Sama Bertumbuh Di Dalam Tuhan Mari Menjadi Dewasa Dalam Gerohanian Amen Dan Setiap Army of God Dimanapun Engkau Berada Hari Ini Arahkan Tanganmu Kedepan Naik Tinggi Hari Ini Aku Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Biar Kasih Anugrah Daripada Allah Bapak Allah Putra Allah Rokudus Menyertai Kehidupan Setiap Jemaat AOG Sehingga Engkau Menjadi Seperti Raja Wali Yang Terbang Tinggi Dengan Kekuatan Sayapnya Tidak Pernah Lelah Tidak Pernah Capek Tapi Karena Tuhan Selalu Ada Di Dalam Kehidupan Menyertai Sampai Selama Lamanya Dalam Nama Yesus Haleluya Sunday